And then satu lagi, logikanya setelah bercerai dia ninggalin Bu Eni dengan rumah besar dan katanya dengan meninggalkan perusahaan itu Kamu percaya? Saya enggak Orang bodoh mana yang meninggalkan perusahaan yang udah capek-capek dibangun dari nol sampai udah berhasil ditinggalkan gitu aja Kecuali memang ada sebabnya atau memang udah tau tuh perusahaanmu bangkrut Makanya ya udah ambil aja tuh kan gitu Dan setiap omongannya si Ika ini ujung-ujungnya menurut saya ya Menurut saya itu berarti opini kau say Bukan berdasarkan hasil fakta berarti kau yang mengada-ngada bukan si Tiko ya Saya seperti mencium bau-bau ini kayaknya Si Ika ada udang dibalik batu Untungan yang luar biasa sampai ditolong dimana-mana sebenarnya enggak benar itu Oh gitu enggak seharusnya dibantu ya Ya Allah mudah-mudahan yang ngomong seperti itu Nantinya akan merasakan hidup tanpa listrik, tanpa air selama 12 tahun Di rumah yang sudah kotor dengan kondisi orang tua yang terkena gangguan mental Amin ya robbal alamin Sama-sama kita doakan seperti itu supaya dia juga bisa merasakan apa yang Tiko rasakan Dan saat dia merasakan seperti itu Stop, semua enggak ada yang bantu Enggak usah dibantu Kenapa? Enggak terima Bagaimana status anak itu sebenarnya? Apa tuh maksud pernyataan itu? Sorry ya Kayak gue jadi akhirnya jadi netizen yang suka nudu-nudu Yang suka apa sih berspekulasi Tapi emang aneh Kenapa dia mesti ungkit-ungkit gitu Ini nih kayaknya ada bau-baunya bahwa secara tidak langsung Si cucunya siapa namanya Bapaknya Tiko itu pengen bilang bahwa Tiko tidak berhak atas rumah itu Tau-tau-tau Itu rumah ada di Jakarta Rumah sepetak aja harganya bisa Fantas Tak peduli anak kandung atau bukan Tiko ngaku tetap sayang Bu Eni Sebelum kita mulai Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Kisah Tiko merawat ibunya yang mengalami gangguan jiwa di rumah mewah terbengkalai Selama 12 tahun Ternyata menimbulkan kesalahpahaman dengan keluarga sang ayah Sebelumnya Tiko mengatakan bahwa ia dan ibunya ditinggal oleh ayahnya Namun Keluarga besar sang ayah Herman Mujisusanto Membeberkan fakta bahwa mantan suami ibu Eni Yang memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut Bahkan Tiko juga disebut bukanlah anak kandung dari ibu Eni dan ayahnya Tiko pun menanggapi hal itu dengan bijak Dan tidak peduli dengan statusnya yang disebut sebagai anak angkat atau anak adopsi Dirinya mengaku tetap menganggap ibu Eni dan Pak Herman sebagai orang tuanya Tiko tidak mau ambil pusing Apa kata orang Tentang hubungan Tiko, ibu, dan Pak Herman Entah saya dipungut lalu diadopsi Atau katanya tidak ada hubungan darah sama sekali Yaitukan kata mereka Ungkap Tiko Yang pasti Tiko sudah dirawat mulai dari bayi sampai Tiko besar Dan artinya Tiko anak mereka dan mereka adalah orang tua Tiko Setau Tiko Tiko kan tinggal dari kecil sampai besar bersama ibu dan ayah Dan tidak ada ungkapan sama sekali dari mereka Tiko Tiko Kamu bukan anak ibu dan ayah Itu tidak pernah sama sekali Malah mereka merawat Tiko dengan kasih sayang Sambungnya Lebih lanjut Tiko juga mengaku tetap menyayangi ibu Eni dan Pak Herman Dan menganggap mereka sebagai orang tuanya sendiri Hal itu Lantaran kedua orang tuanya telah membesarkannya Dan mencukupi segala kebutuhannya Atau kalaupun Tiko bukan anak kandung ibu Eni dan Pak Herman Tapi Tiko tetap sayang kok sama mereka Dan menganggap mereka adalah orang tua Tiko Bayangin Dari bayi Tiko dirawat dikasih makan Dibeliin baju Disekolahin dan masih banyak lagi Saya informasi eksklusif Ya Yang saya sampaikan buat teman-teman Tadi saya baru pulang dari masakit Bersama Tiko Menjemput ibunya Kita Tadi saya ketemu ibunya Di ruangan itu Alhamdulillah Itu perubahannya 90% lebih Dulu Waktu ketemu saya Saya terima-mati Diludahin Tapi tadi ketemu Alhamdulillah Saya cium tangan ibu Jadi cium tangan saya lagi Masya Allah Masya Allah Saya keseran berlinding Dan masih tahu nama saya Siapa? Siapa? Masih ingat nama saya Masuk lagi Pak Yayo Ini Pak Yayo Ingat nama Pak Yayo Nama Ina Ingat Jadi tadi kita ngomong Mengenai Jauh-jauh Lebih Perkembangan Cuman saya tadi bilang Nama Tiko Tiko Kasur Mama masih ada Masih lah Jangan dibuang ya Ini pesannya Makanya Kita siapkan ya Bersama barang-barang yang pernah ada Yang diberi tibunya Jangan dikembangkan Biar dia melihat Bapak lagi masih ada Jadi Jadi Yang saya bilang informasi Indri ya Tiko 99% Terlalu banyak Jauh Jauh Terlalu banyak Jauh Terlalu banyak Jauh Terlalu banyak Jauh Terlalu banyak Dampingan Dampingan orang tua Tidak dalam Ibaratnya Nggak dibimbing Nggak dididik orang tuanya Tapi dia bisa tumbuh Menjadi pribadi yang Sedemikian Bagus Etitudenya Sabarnya Berbaktinya Sama orang tua Masya Allah Kamu luar biasa Status anak kandung Diragukan keluarga Herman Hotman Paris Peringatkan Tiko Saat ibu Annie Tidak ada Tiko dan Annie Kini viral Karena kehidupannya Yang pilu di rumah Usai viral Annie yang mengalami Depresi pun Langsung dievakuasi Dan Tiko Mendapatkan bantuan Dari berbagai pihak Keluarga dari pihak Ayah Tiko Juga akhirnya muncul Memberitahukan Tentang masa lalu Dari ibu Annie Cucu Herman Yang bernama Ika Menceritakan Kalau Tiko Sebenarnya Bukan anak kandung Dari Annie Maupun Herman Tak hanya itu Ika juga mengancam Akan melaporkan Tiko ke polisi Jika masih terus Meneruskan ceritanya Yang selama ini Diekspos Ke berbagai konten Kreator Mungkin dia Diberitahu Sama ibu Annie Cerita-cerita Lalu ini Dia pikir Apa yang disampaikan Sama ibu itu Benar semua Padahal Nggak seperti itu Pungkasnya Menanggapi ancaman Yang dikeluarkan Keluarga Herman Ketiko Hotman Paris pun Akhirnya turun gunung Dan ikut Angkat bicara Hotman menyebut Tiko sebagai Pahlawan Pasalnya Tiko yang masih muda Namun sanggup Merawat ibunya Yang sudah tua Tak hanya itu Tiko disebut bukan Anak kandung Atau tidak Ujar Hotman Paris Lantas Lantas Hotman Paris Meminta Tiko Untuk berhati-hati Menurut Hotman Tiko tidak akan Mendapatkan warisan Jika kelak Ibu Annie meninggal Hal itu terjadi Lantaran terkait Status Tiko Anak kandung Dari Ibu Annie Atau bukan Makanya Hati-hati Karena kalau nanti Ibunya meninggal Yang berhak Warisan adalah Saudara-saudara Terdekat